Intro Hai babe! Thank you lo udah mampir di Journey of Life Oke Mungkin lo udah sering nonton kali ya? Iya Karena lo sebenernya part of the team Gimmicknya oke gak? Oke boleh Hei babe Anyway kayak Ini konten menurut aku sih seru banget Karena aku secara pribadi juga bisa ngorek kamu lebih dalem Yang mungkin gak tau kamu jadi makin gak tau Oh makin tau Tau dong Beb Oke Mungkin banyak yang gak tau lo dulunya gimana atau apa ya Talk about the childhood deh Lo kecilnya gimana sih? Kecilnya gue Gue tuh inian apa Ya normal aja gitu Sekolah Terus di sekolah ikut ekstrakulikernya Ekstrakulikulernya tuh ngari Hmm Kayak gitu-gitu Terus jadi Masking band Yang gitu-gitu lah pokoknya Maksud gue lo tuh lahir dimana? Oh gue lahirnya Ya? Oh gue lahirnya di bau-bau Di Sulawesi Tenggara Oke Jauh banget kan Oke berarti lo menghabiskan masa sekolah lo di? Di sana Di bau-bau Oh oke Terus masa kecil lo gimana sih Beb? SD, SMP, SMA tuh lo? Pas SD lo tuh pinter kah? Oh Di sekolah mah enggak, biasa aja Bego Enggak bego juga Tapi yaudah pas-pasan aja gitu Enggak pinter banget Enggak yang nilainya bagus Enggak enggak Soso Oke berarti lo tuh gadis daerah ujung ya? Iya iya banget banget Itu kalo dari Jakarta tuh bau-bau itu tuh berapa jam Beb? Empat ya Empat? Iya itu juga transit dulu kan enggak langsung Ke? Ke kendari dulu atau enggak ke Makassar dulu baru naik pesawat lagi gitu Oke Oh berarti lo asli sana ya? Sana Oke oke Itu kan masa kecil lo berarti SD lo normal? Normal Terus SMP lo normal? Normal Pinter? Enggak juga biasa Biasa Tapi nonjolnya tuh kayak di nari tadi gitu Ekstra kulir-kulir yang gitu-gitu gue jago Nari? Maksudnya nari tapi sih ngedance? Nari tradisional sono gitu loh Oke Iya gitu gue Nari tradisional yang? Yang gitu Yang lebut-lebut gitu Itu SMP ya? Iya SMA? SMA tuh Kayak gitu SMA tuh Mercing Band Pas Kibraka Tuh gue Oke Yang gitu-gitu gue tuh lebih suka di dunia Itunya seni itunya gitu loh Seni apa namanya? Apa-apa sih namanya? Sini joget Iya gitu lah Pokoknya bukan yang akademik tuh gue agak kurang sih harus diakuin Enggak agak jago disitu enggak Oke Terus Narinya udah enggak? Masih SMA SMA tuh lu masih nari? Masih-masih Masih nari tuh lu ambil ekstra kulir-kulir apa sani? Eh sani Apa tari yang udah profesional banget tuh? Profesional Jadi kayak gue tuh pernah wakilin dari bau-bau gitu Kayak nari di acara APEC di Bali Ini beneran nih? Beneran gue nari Kayak openingnya gitu gue nari Oke Terus gue sempet juga nari dulu ada festival gitu Nah itu tuh kayak festival tari yang pesertanya tuh banyak terbanyak gitu masuk rekor muri gitu-gitu Anjir Gue kayak yang di atas yang mimpin gitu loh Mimpin apa nih? Mimpin tariannya gitu Jadi gue kayak di atas yang mandu gitu loh nyet Oh tapi tariannya tuh tarian daerah Tradisional ya Tradisional bukan yang set-set-set gitu kan? Bukan bukan Tapi dia di bawahnya gitu lah pokoknya Kayak buat yang anak-anak remaja SMA gitu loh dia Hmm Nah kalo Putri Indonesia kan udah yang kuliah gitu nasional gitu kan Nah kalo Putri Citra tuh yang kayak anak SD, SMP, SMA gitu Lu ikut Putri Citra? Hmm Itu ngapain? Dalam rangka apa lu ikut Putri Citra? Ya disuruh Oke Amat-amat daerahnya gitu kan Amat si kotanya disuruh buat wakilin gitu loh Mewakili dari provinsi bau-bau Hmm kayak gitu Oh menjadi Putri Citra? Dan lu menang? Menang Sumpah Oh Yang gini? Iya yang gini Terus kayak diinterview gitu-gitu lah yang ditanya-tanya ke Putri Indonesia gitu loh nyet Oh mewakili daerah lu Ya gitu Di bau-bau Betul eksis ya di Sulawesi ujung eksis? Eksis lah Lu tanya aja ntar kalo lu dateng kesana Oke Tau lah mereka sama gue Oke Berarti lu banyak prestasi ya Beb? Bidang itu Oke lu nari Apa maksudnya lu menyukai seni ya? Suka Oke Terus Waktu lu kecil sampe lu SMA gitu ya Lu tuh Orang yang dari keadaan ekonomi apa sih? Maksud gua lu orang kaya banget kah? Berkecukupan kah? Engga Jadi bonyok gue ya sederhana aja Bokok gue polisi, nyokok gue PNS Ya Ya sederhana lah bukan yang minta duit dikasih ini dikasih Gue bahkan terakhir dibeliin HP sama bonyok gue tuh pas gue SMA kelas 1 Terakhir dibeliin handphone? Iya Susahnya gue beli sendiri dari duit-duit gue nari gitu Oh nari itu dapet uang? Dapet duit iya Oke Jadi disini dibayar segini Nanti kalo menesal wakilin dimana gue dibayar segini kayak gitu Oh Berarti lu beli handphone dari hasil uang lu sendiri dari SMA tuh Berarti lu dari keluarganya cukup oke lah ya? Berkecukupan aja normal? Cukup-cukup aja Oke Tadi kan lu bilang bapak lu polisi Yes Nah Didikan polisi beda gak sih kalo sama orang tua lainnya tuh? Beda banget lah Kayak apa? Kayak bener-bener apa ya? Disiplinnya pol banget Like what? Gue tuh gak bisa mandi lama Gue pasti diteriakin Gak boleh mandi lama-lama Oke Gak boleh pulang malem Maghrib pun gak boleh Gak boleh mandi lama-lama? Iya Jadi kalo lu mandinya lama Iya kayak gue misalnya mandi tuh Misalnya kayak mandi pagi gitu mau sekolah gitu ya Iya 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 Gue tuh gak bisa yang lama-lama gak boleh Oke Kayak lu ngapain karena mandi lama-lama? Eh buruan cepetan ke sekolah gitu Oke Dibatesin gitu semuanya makan Ada aturannya segini Makan Gak boleh lama-lama di meja makan Oke Gak boleh lama mandi Terus Gak boleh pulang malem Ada jam malem? Iya Gue gak boleh bonceng sama cowok Kecuali cowok itu temen-temen gue yang bokap gue juga tau Oke Sebegitunya Itu masa remaja lu? Berarti lu dididik secara Wopo Militer lah ya? Iya iya Oh itu beda ya? Beda Oke Jadi kalo lu bawa cowok Ada pengalaman gak? Ada ada Apa? Aku ketawa sih Ada pengalaman gak? Jadi pas SMA tuh punya pacar gitu kan Yang bernama Henki Ada lah namanya Henki sering ngut kesebut ya Ada lah pokoknya Jadi gue tuh pacaran itu cuman pas di sekolah doang Maksudnya? Gue tuh pacarnya di sekolah aja Kalo di luar tuh gue gak pernah jalan Gue gak pernah malami gue sama temen-temen gue Gue gak boleh Kayak gue tuh gak boleh keluar malem kalo gak penting Lu gak boleh keluar malem kalo gak penting? Iya kalo cuman yang kayak mau duduk-duduk makan apa segabacem gak boleh Mau ngapain Oke Kalo bokap gue gitu Oke Buang-buang duit, buang-buang waktu gitu Oke Oke Abis itu Pengalaman lu sama yang tadi mantan si Henki itu? Mantan gue itu itu Atau Markus lah ya? Paul, gue kan pernah Ya namanya Anak SMA gitu ya Bandel ya Ya pacaran lah gue, diboncengin lah Tau-tau ade ngadu sama bokap gue Adi Cepu Iya ade Cepu Bilangin si baby dibonceng sama itu gitu Itu dari close friend gak? Enggak Ya kok tau sih Dulu gue di Instagram Oh gue di Instagram Iya terus kan Hah kok tau sih gitu kan? Padahal udah pergi yang jauh banget gitu Lu masih Henki nih Iya iya Maksudnya bukan yang di kota gitu lah gue perginya Agak jauh gitu kayak ke pantai gitu kan Boncengan Iya jebur gue dicepuin Ada aja gitu Ngadu ke bapak lu? Ngadu ke bapak gue Abis itu pulang gue rumah di sidang gitu Lu ngapain sama itu? Siapa? Iya Lu jawab apa-apa waktu itu? Ya temen doang pak gitu Oh tapi pasti bapak lu serius dong? Serius? Yang nadanya kenceng juga mukanya udah kenceng gitu Ini gue ngomong bapak lu sebenernya bapak gue juga ya? Iya kan? Berarti bapak waktu itu serius banget? Ngapain sama Henki gitu? Serius loh Iya Ngapain? Gue ampe Ya parah lah udah ampe yang dipol banget gitu lah gue dimarahin ya Gara-gara itu doang Abis itu udah gue gak pernah Berarti selama masa remaja lu lu gak pernah keluar malem tuh? Engga Boong Sumpah gue keluar malem itu misalnya gini Gue keluar malem cuman Keluar malem misalnya ulang tahun temen gue Itu baru boleh Oh yang penting Kalau misalnya Pak mau Mau makan Mau makan temen-temen Ngapain? Di rumah aja Marah Berarti didikan militer total ya? Iya Paul Jadi kayak misalnya ada ulang tahun temen gue Jadi gue tuh izin seminggu sebelumnya Oke Sumpah Jadi temen lu ulang tahun minggu depan? Iya Gue izin Hari ini misalnya hari ini Gue izin nih minggu depan lu ulang tahun temen gue Gue izin hari ini Gak boleh yang dua hari sebelumnya? Gak boleh Itu emang aturan dari bapak? Iya iya dibikin kayak gitu Gak tau gak tau Gak ada lisannya sih Tapi kayak Dia bikin situasi itu di rumah iya Terus kayak gue gak boleh langsung yang Tanya dia gitu loh Kayak gue harusnya ngomong dulu ke nyokap gue Ma aku mau ada temen ulang tahun nih gitu Oh Baru ntar disampaikan ke bokap Abis itu gue ngomong lah ke bokap gitu Oh Indih banget apa namanya Keras 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 Militer Kayak udah di perusahaan gitu loh Abis disini disini lagi Oh oke Oh itu rasanya menjadi anak seorang polisi Iya Paul Gue sampe pernah ditunggu Karena gara-gara apa ya Les Les Terus pulang malem gitu Gue pernah ditungguin depan rumah Kenapa pulang telat Lah gimana orang lesnya baru kelar gitu Oh Ya gak bisa gitu dong Pulang dong Kalo sebelum maghrib tuh pulang Gitu Oh Oke Oh itu rasanya jadi anak polisi ya Hmm Oke 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 itu mas remaja lu Hmm Pada akhirnya kan yang Yang gue tau lu Bekerja ya BP? Iya Di? Di pertama tuh di BCA BCA oke Itu berarti lu pada saat itu lu Kenapa memutusin kerja? Jadi kan gue lulus 2013 ya Iya Gue lulus 2013 Abis itu gue sama bokap disuruh tes polisi Tes polwan gitu kan Gue bener kan Gue tes polwan udah tuh 2014 gue tes polwan Kan 2013 lulus udah abis itu Nari-nari lagi lah Blah-blah-blah gini cari duit lah gitu lah 2014 kata bokap gue Lu mau ngapain sih gitu kan Mau kuliah juga gak tau gitu kan Abis itu 2014 bokap gue bilang Yaudah kamu tes polwan aja Oh yaudah Lu tes polwan? Hmm Tes polwan ya Sumpah Tapi? Ya gagal Ya kan gue bilang gue gak pinter ya Gue gagalnya di akademisnya Oke buat orang yang gak tau Kalo tes menjadi polwan tuh apa sih syaratnya? Wah banyak banget Apa? Kayak Berat badan lu cukup Itu itu paling simple lah Berat badan tuh minimal di berapa babe? Gak tau ada range nya aja gitu Kayak misal lu tingginya sekian Berat badan lu harus sekian gitu Oke Lu masuk kategori itu? Masuk Masuk Terus abis itu gue tes psikotest Oke Psikotest gitu loh Ini kejiwaan lu gitu kan Nah paling tinggi nilai gue tuh paling tinggi Lah lu bukannya agak alik ya? Gak tau deh gue Itu tinggi nilai lu? Iya Karena belajar kan Oke Psikotest kan belajar blah-blah gini Nah pas tes akademis Jebur Gak lulu Nilai gue beda 2 poin Standar nilainya 8 something Gue 7,8 berapa gitu nilai gue Udah gagal Oke Nah abis itu Bingung lah gue mau ngapain Yaudah gue Kuliah Gue kuliah Gue kuliah dulu Kuliah tuh Nah itu juga bingung Kuliah gue juga Berantakan Berantakan Kayak yang mau bayar tuh siapa Bingung Oke Nah Karena posisi bonyok gue tuh udah gak yang Intens gitu lah gimana lah Gitu kayak gitu lah Ya Nah abis itu Gue liat situasinya kayak gitu Gue kayak Eh ribet banget dah Orang mau sekolah kok kayak ribet gitu ya Oke Ntar bingung mau nagi duit bayar ini Siapa ini siapa ini siapa Ini siapa bingung kan Ini berarti parents problem ya Masalah orang tua lah ya Oke Abis itu Ah yaudah deh gue kerja kali ya Oke Gue kerja di BCA Yaudah gue daftar iseng Di BCA Di BCA Terima lah gue Kenapa di BCA Kenapa gak dimandiri atau BNI Karena yang waktu itu Umur gue pas Kan gue 18 ya waktu itu Nah di BCA Oke Yang terima itu Umur segitu SMA Standarnya SMA Terus Umurnya 18 gitu Oke Masuklah ke BCA Masuklah gitu Berapa tahun tuh Beb Dua Dua tahun Berarti itu dari umur 18 sampai 20 Dua Iya 20 Batri lu udah make your own money Lu udah mulai cari uang sendiri Oke Sampai akhirnya lu cabut ah dari BCA Bosan gitu Iya Jadi pramugari Iya Kenapa? Enggak jadi gue bukan bosan Oke Karena gini gue kan BCA nya kan dikendari Nah biasa dikendari terus bonyok gue tuh Eh nyokap Nyokap tuh yang utama Eh kata nyokap Dia bilang Kamu kenapa sih Lama-lama disitu Udah lah pulang aja kerja disini gitu Hmm Lah kenapa orang udah making money disini gitu kan Iya Gue bilang mau cari kerja apalagi gue Gue kan belum S1 Gue kan gak kuliah Hmm Tersusah Hmm Gitu kan Terus abis itu Udah disini dicariin ntar kerja di Petamina lah gue disitu Oke Abis itu gue pulang Kerja di Petamina Di Bau-Bau Di Bau-Bau Nah kerja lah gue disitu sekitar Lima bulanan lah Oke Nah abis itu gue kayak Aduh kayaknya gue gak cocok deh gitu kan Oke Kayak aduh masa di Bau-Bau lagi sih gue Gue kayak turun ini lagi gitu loh Iya Kayak gue tuh pengen berkarir lah istilahnya gitu kan Udah dari situ gue abis itu iseng daftar Garuda Pramugari ya kan Eh keterima Kenapa pilihan lu pramugari Kenapa gak jadi tukang masakok Apa cook Atau Model Kan banyak tuh kalo ketemu orang Pasti gak nanya lu model ya Iya iya Model terubus maksud gue Iya karena Tanaman Tanaman maksud kan Karena gue Apa Omongan gue bener tau Kan lu dulu nari Terus lu sempet mewakili daerah bau-bau lu kemana-mana Berarti kan lu punya basic Itu dong Nari kan lincah ya Iya Berarti jalan gitu kan Lu juga kalo di photoshoot seneng gitu Kenapa lu gak dimodel Kenapa di otak lu Ah pramugari ah gitu Apa karena bajunya keren Hmm Apa karena Garuda Karena gini Gue tuh kalo model kan kayak gak pasti ya Oke Iya Kayak lu bisa dapet Lu bisa gak gitu Oh lu suka sesuatu yang kerja pasti ya Iya iya gitu Lu mikirnya itu Mikirnya itu Soalnya kan misalnya gini Kalo misalnya gue Mau ke Jakarta Gue jadi model apaan Karena gue malu main badung Keliling sana sini gitu kan Jadi maksud lu model tuh badung Enggak juga Oke Ya kan pasti gak kekontrol gitu loh Oke Kalo gue Gue udah rasa diri gue kan Gue udah tau diri gue gimana gitu loh Karena lu udah punya basic bundle Hmm hmm Selaneng-selaneng-selaneng sini lah gue Ya kan Daripada gue hidup bermakna gitu kan Di Jakarta Yaudah gue jadi pramugari daftar lah gue Oke Itu awalnya gimana tuh Ah jadi pramugari aja deh gitu loh Oh itu awalnya Ya Ditawarin temen Apakah lu ngeliat kalo di bandar Ih keren juga pramugari ya Enggak gue liat di instagram Lagi scroll-scroll gitu Sumpah Gabut banget Sumpah iya gue lagi liat-liat Eh ada bernamaan nih Oke Udah iseng lah gue email gitu kan Masukin CV gue bla 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 gitu kan Eh di email balik Oke Gitu Padahal lu menjadi pramugari gitu ya Berarti sebenernya harapan bapak lu Harapan Bapak tuh lu jadi polwan Iya kayaknya Ya kan dia masukin lu ke polisi Iya maksudnya disitu Katanya tidak berhasil Iya Kira-kira bapak lu sedih gak ya Kayaknya ada sedihnya deh Karena biasanya kalo polisi pengen anaknya jadi polisi ya Anaknya polisi juga gitu kan Pengen ada satu darah dagingnya lah yang ngelakilin gitu Oke Ya tapi kalo gak disitu rezekinya gimana ya Susah juga ya Oke Tapi kan lu basicnya emang gak pengen jadi polwan ya Soso Soso Nah kalo gue bilang gak sosonya lu tuh pengen jadi apa sih? Kalo lu gak ketemu gue deh Gue tuh pengen kayak kerja di ini apa Itu tadi apa namanya Kayak majalah gitu atau apa kek Yang di dunia foto apa gitu Gue suka Lu suka Iya Mengarahkan gaya Oh itu sebenernya mimpi lu Oke oke Wanita kantoran gitu lah gue suka Oh lu suka ya Kayak rutinitas pasti aja gitu Oke 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 Karena lu ketakutan sesuatu gak pasti itu ya Iya iya Oke Oke Berarti tadi ngomongin kalo umur 18 udah cari dude sendiri Berarti Gue udah tau sih kalo lu Lu ngalamin broken home right? Bokap dan nyokap lu Divorce right? Gue pengen tau deh apa sih rasanya Pada saat itu dan Tumbuh berkembangnya lu jadi gimana Beb? Karena kan berarti dari kecil kan lu normal nih Right? Tiba-tiba dar gitu loh Iya iya Bagaimana rasanya? Hmm Bingung aja sih Oke Kayak mau ngadu kemana Kayak gak punya tempat buat cerita gitu loh kayak Terus Akhirnya gue jadi orang yang Males ngobrol sama orang Iya Karena dibikin situasinya tuh Gue kan gampang Apa susah buat percaya sama orang gitu kan Buat misal kayak mau cerita semua tentang diri gue nih gue susah gitu loh Nah Disitu gue kayak Ya hancur banget sih Kayak sempet yang down banget gitu loh Kayak bingung ini mau gimana sih gitu loh Tapi Dari Pas Realize tuh pas gue udah Pas baru masuk kerja kayak gue Oh yaudah memang mungkin ini kali ya Jalannya biar mereka bahagia gitu kan Daripada mereka bareng mereka kayak Tomen Jerry Ribut mulu gitu kan yaudah Dan disitu gue udah mulai terima aja gitu Oh yaudah Gue udah Apa namanya Gue udah Iniin ke diri gue Yaudah gue cari duit aja dia buat diri gue Oke Gitu lah gitu Oke 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 Makanya gue kerja gitu loh daripada gue Terus gue cabut Itu berarti di 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 umur pas lo kerja Iya 17 18 lah Oh Jadi kayak Baru masuk kerja Mereka lagi kecot-kecotnya Ya Itu gue sempet dilarang kerja tuh Mau ngapain lo kerja? Lagi nih mau ngapain Ya terus gue mau ngapain lo gak ngasih gue duit? Gitu kan Ya masa gue mau nari-nari mulu gitu Ampe kapan sih gue? Gitu kan Gue juga udah gak suka gitu kan Ya udah gue kerja dong Maksudnya lo gak ngasih gue duit Ngapain Gue mau disini Mau dibawa-bawa tuh Gue mau ngapain Oke Gue pengen nyari juga Akhirnya lo memilih jalur sendiri Jadi untuk nyari pekerjaan aja sendiri Iya Dan berpisah Berpisah gue ke kendari Akhirnya Oke Gue engkos sendiri Ini sendiri Semua sendiri Akhirnya lo mandiri lah ya? Iya Oke Berarti Beb Kalau impact ke psikis lo Lo jadi orang yang berbeda gak? Berbeda Apa? Gue gak bisa diajak ngobrolnya Oh ya? Iya Maksudnya lo menjadi tertutup Susah susah iya tertutup Maksudnya itu berarti beri impact ke lo ya? Iya Karena kan gue bukan terlahir dari yang gitu ya Iya Dan banyak yang orang yang Malah itu bisa dijadiin alasan Oh ini gue badung gara-gara gue Ini gitu Maksudnya kan poin gue Iya iya Nah kalau impact di psikis lo Pada saat lo ngalami itu Lo apa tuh? Lo menjadi pribadi yang berubah gak? Berubah Kayak apa namanya Ya itu tadi Gue gak bisa diajak ngobrol gitu loh orangnya Enggak Bukan orang yang Kalau misal lo pengen Apa namanya Apa sih Kayak Cerita Cerita gitu gak bisa gue Pada saat itu? Iya Pada saat itu Kayak bener-bener yaudah Gue pendem aja gitu sendiri Oh Gitu Karena sebenernya lo tuh lebih kekecewa ya? Kecewa gitu loh Ah kok bisa sih gitu Kok gini sih gitu ya? Kok gini sih Gue jadi pontang-panting sana disini Bingung gitu mau kemana Iya Terus kayak Apa namanya Adek gue juga kasihan Masih kecil Masih kecil-kecil kan Iya Ya gue juga berat awalnya Pas mau ninggalin Apa namanya Mau kekendari buat kerja gitu kan Tapi ya mau gimana ya Gue mau ngelajutin hidup gue nih Gitu kan Itu juga bukan pilihan yang lo mau ya? Iya Gitu loh Gue tuh pengennya yaudah kuliah normal Terus kerja gitu kan Dibiayain orang tua gitu kan Aturan kan gitu ya Maksudnya normalnya pada umumnya gitu kan Iya 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 Ternyata kenyataannya berbeda Ternyata kenyataannya enggak Akhirnya itu pas gue udah mulai kerja deh Akhirnya lo menyibukkan diri dengan Gue kerja aja deh gitu ya Iya gue kerja aja deh Daripada kayak cat mulu nih gitu Iya 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 Gue sampe kayak Pokoknya gue gak mau tau ribut disana deh Terserah lo Oke Gue gak ganggu kalian Gue udah gak minta duit sama kalian Yaudah terserah 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 Oke Baju tuh sempet renggang dong Beb hubungan Iya iya Banget Jadi gue itu Kan bawa bokap nyokap kan divorce di 2015 ya Iya Which is gue baru kerja Kerja itu gue 2015 Bulan Mei kalo gak salah ya Mereka cerai di September Iya Itu Gue renggang sama bokap tuh 2015 Sampe 16 setahun tuh gue Enggak ngobrol Enggak pernah whatsappan Enggak pernah sms Nothing Enggak ada Oke Nol Oke Cuman lama-lama gue bilang Aduh Kayak gak bener juga ya gue Gitu Kaya Apa Terus liat sekeliling gitu kan Ada Pada baikan sama bokapnya Apa segala macem gitu Iya iya Lama-lama oh yaudah emang Udah kali ya emang mereka bahagia dengan cara ini kali ya Iya iya Akhirnya lo mature dengan sendirinya ya Hmm Karena kalo remaja kan masih bego ya Ini harusnya gitu ya Iya iya Pada akhirnya Lo realize itu emang jalannya kali ya Iya di umur gue 19 Oke Lo ke Jakarta deh itu ya 20 kan 20 ke Jakarta Oke akhirnya lo setelah berdamai 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 Lu Punya kisah cinta yang lucu gak sih Waktu Sebelum sama gue Iya Lo tuh tipe orang ganti-ganti pacar gitu ya Enggak juga sih Lo murahan Enggak Lo kalo pacaran tuh sistemnya yang kayak Emang harus pacaran lama dulu atau Hmm Sebelum ketemu gue Sebelum ketemu gue Sebelum ketemu lu kan Pas gue kayak Lulus Gue tuh bener-bener baru pacaran kayak pacaran gitu Bener-bener itu Pas gue kerja Pas gue udah dewasa Di umur gue 18-19 Oke Pacaran Kalo yang sebelumnya kayak ya udah 4 bulan bye-bye Ini bye-bye Yang bener-bener intense tuh ada satu Hmm Itu baru bener-bener Intense Oke Udah bareng apa segala-gala macem Bareng lah gitu Broke up Broke up bareng dia Oke Gitu Airnya putus Putus Ketemulah Oh nah oke Oke sekarang kan We talk about now ya Iya Tiba-tiba lo menjadi seorang ibu Yes Ya kan Itu kan sebenernya tiba-tiba tuh ya Lo juga gak nyangka lagi nih Iya Berarti kehidupan lo banyaknya lo gak sangka ya Iya aneh-aneh Aneh kan lo dari sini Dari pulau yang 4 jam dari sini Kesini Ngalamin ini ngalamin itu Akhirnya lo menjadi seorang ibu Happy gak sih lo? Hmm Happy Kok gue gak sih? Gitu ya Gitu ya Gitu ya Lo happy gak gak sih? Happy Lo ready ya Sebenernya untuk menjadi Being a mom Lo ready? Ready Karena gue suka sama anak kecil Sebenernya Oh dari dulu lo suka sama anak kecil Iya Karena dulu tuh Kan gue penyeponakan banyaknya kecil-kecil gitu kan Terus ada adek gue juga Pas gue SMA kan Adek gue yang terakhir lahiran gitu kan Nah Lo berapa bersuara sih? Tiga kan? Dimik banget sayang gue Iya Dia bilang tau Lo kan tiga bersaudara nih Iya Berarti lo emang suka mana kecil? Suka Karena bukan karena suka-suka gitu loh Tapi karena habitnya Gue ngurusin ponakan gue Ngurusin Apa namanya? Adek gue dulu Jadi kayak kebiasaan udah tau gitu loh Kalau urusin bayi tuh kayak gini-gini gitu Jadi pas punya baby ya seneng sih Karena udah tau Jadi baby punya baby gitu ya? Iya gitu Oke Berarti lo udah siap tuh ya Pada saat lo melahirkan anak pertama lo Which is anak gue juga Iya Itu lo sebenernya udah ready menyandang status mom? Udah ready Ibu Cuman Ketika udah jadi ibunya Oh ternyata begini ya Kalau punya anak Begini tuh gimana? Kayak maksud gue Keliatannya tuh kayak cuman yaudah ngerawat aja gitu kan Iya Kenyataannya? Ternyata enggak Kayak lo mesti Bantuin dia tumbuh kembangnya Bla 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 gini Makannya dia lo urusin Ini 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 Gak cuman lo jagain Bla 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 gitu Enggak Tidak seperti bayangan lo sebelum married yang Oh lucu gitu ya Ternyata berat Berat Cuman bukan gak siap Cuman bukan gak siap Tapi ternyata Oh ini berat juga ya Oh berat juga ya gitu Oke Apa babe kalo lo boleh sharing Berat juga ya gitu Itu pas kapan tuh? Cik berat juga ya? Pas baru lahiran deh Kayak Hah? Gitu loh Ancing ternyata susah ya Gitu Pas yang Terus kan sempet kayak Gak tau baby blues atau apa gitu ya Kayak cranky sama diri sendiri gitu loh Oke Kayak gak nyaman Kayak kepikiran Gitu kayak Apa namanya Capek gitu Bangun pagi Apa begadang Apa bla 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 Kayak gitunya Oke Shock Tapi sekarang udah happy Happy? And then muncullah Yang tadinya Anak kedua Nah And then we know Keguguran Yes How does it feel? Hmm Sedih Sedih satu Sedih Cuman Karena Apa namanya Emang Kondisi Pas lo tau itu Pas lo tau itu Aduh gak bisa lagi gitu ya Iya Itu apa tuh yang terintas di otak lo pertama kali Kayak Itu kan pasti sesuatu yang udah lo harapkan dong Iya 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 Aduh sayang banget ya Padahal gue tuh pengennya gitu kan Kan gue umur gue kan 24 ya Iya Which is kalo gue punya anak kedua Umur gue 25 Jadi pas aja gitu menurut gue Ya abis itu udah Oke Gue udah fisik gue masih oke gitu Pokoknya gue udah siap mental gue juga udah oke Terus orang-orang dirumah juga support Jadi apalagi Jadi kita semua udah siap kok gitu kan Iya Tapi ternyata enggak ya Ya udah gitu Oke Kayak Mau gimana lagi Bingung juga Kayak Mau dipaksain diminumin apa juga kan Gak bisa kan Waktu itu kondisinya Iya 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 Emang tetep aja pendarahan Iya 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 Oke Oh Berarti sekarang Kalo gue tanya Lo ketakutan terbesar lo apa Beb Dalam mengurus anak Terutama Juan gitu Ya takut dia ini aja sih Gue takut dia kenapa-napa sih Kenapa-napa tuh apa Ya disakit Oke Atau dia Jatoh lah Apalah Atau dia Apa namanya Enggak Enggak Ya itu tadi Enggak tumbuh dengan bener gitu loh Gue takutnya itu Ntar kalo gede Ntar badung ntar apa gitu Itu doang sih Oke Oke Itu Itu sama gue takut laki gue Kenapa-napa cuman Enggak dong Enggak sih Eh Beb Oke berarti setelah cerita soal perjalanan hidup lo Hmm Hmm Kira-kira kalo anak lo udah gede nih Hmm Apa yang gak pengen banget dia alamin sama dia Beb Eh jangan Hmm Kalo gue pengen Jangan Dia jangan kayak gue lah bonyoknya gitu Oke Oke Pokoknya gue gak mau Juan ngalamin Eh Orang tua yang berpisah gitu Karena itu berat Berat banget niat Aduh fuck Hmm Gak enak banget sampe Ampe bingung gitu loh kayak Terus kayak Terus kayak Gak jelas Hidupnya tuh mau kemana Hmm Gitu kan Ampe Ampe mentok cari kerjanya Serius Gak tau mau minta duit kemana Oke Oke Mau kok nyokap gak dikasih Orang nyokap gue kan pas-pasan juga Iya 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 Jadi ya mau gimana Jadi lu gak pengen banget Juan ngalamin Enggak Oke Itu ketakutan terbesar lo Hmm Jangan sampe deh lu ngalamin Enggak Enggak banget Gak mau takut banget gue Itu bingung ya Itu bikin anak bingung Hmm Bingung Ampe gue potong-pating Gue kendari ngapain gue Ada bonyok gue lengkap Iya 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 Kenapa gue harus nyari duit Gitu kan Oke Di umur gue 18 kan anjing Iya 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 Gak Oke Oke Itu ketakutan terbesar dalam hidup lo ya Pol 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 Itu berarti Itu tadi yang gue tanyain Berarti itu berimpak banget Sampai saat ini ya Iya Sampe detik ini gue takut Lu takut anak lo ngalamin Apa yang lo alamin Hmm Oke dan ketakutan terbesar lo adalah itu Itu Dan sampe lo confusing Kebingungan Iya Karena takutnya gak semua orang bisa nyampe ke sana ya Bisa bisa iya Bisa maksudnya bertahan gitu loh Iya 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 maksudnya kan Banyak juga ya Yang kayak gara-gara gitu Kayak Maksudnya gue bukan nyalain broken home ya Bukan Karena Ada juga anak-anak yang memilih untuk ya Menjeburkan dirinya Ya seperti 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 saya ya Maksudnya Terus mengatasnamakan broken home gitu loh Oke Enggak kok broken home enggak Mesti lo harus bawa brok juga enggak Iya 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 Oke lu bisa juga Pilihannya tuh ada gitu Lu lu mau kerja bisa pol Atau lu mau rusak-rusak Ampe pol juga jatuh ke jurang Oke Gue milihnya yaudah gue kerja nyari duit sibuk Oke Itu Untungnya pada saat itu lu tidak memilih jalur yang itu ya Enggak Enggak Karena kan banyak Beb teman-teman Gue lah atau kita lah Iya iya banyak Iya kan Dan itu memang beri impact besar sih menurut gue ya Makanya gue salut sih sama Allah Maksudnya lu bisa Hidup sampai sekarang malah menjadi ibu Udah sempet ngalamin ini ngalamin itu Jadi Thank you for sharing Beb Oke Nice to meet you bro Sub indo by broth3rmax